Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syarif dari operindo.com Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi Fungsi sering ditulis dalam simbol matematika sebagai fx Mungkin kalian sering melihat fungsi seperti ini X kuadrat atau juga fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 4 misalnya Apa yang bisa kita pahami dari fungsi? Mungkin untuk mempermudah kita bisa ilustrasikan Kita hapus dulu Fungsi bisa kita ilustrasikan sebagai sebuah mesin Kita gambar mesin seperti ini Seperti ini, mungkin ada Saya nggak begitu pinter gambar Bentar, coba kita hapus disini So Oke Disini kita bisa Memasukkan sesuatu Dan disini keluar Mungkin kita bisa bilang output ya Output Disini bisa kita bilang input 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 dari sebuah fungsi Oke Ini bisa kita hapus dulu Jadi fungsi itu bisa diilustrasikan seperti mesin Mungkin kita bisa tulis disini Fx Adalah Sebuah formula Atau suatu Formula Yang Menentukan Menentukan Output Menentukan output dari Dari mesin matematika ini Kita sebut mesin matematika Oke Jadi Kita bisa masukkan Sesuatu Karena Di matematika mungkin kita bilang Angka ya Kita masukkan angka Dan akan keluar juga Angka lagi Jadi kita bisa masukkan disini Angka Masukkan Angka Sebagai input Oh Salah tulis Sorry Angka Mungkin balis Angka Angka Dan Outputnya juga Angka Angka Disini bisa Macem-macem Kita tulis lagi dulu Disini Fx Coba Fx Nah Jadi Fx ini adalah Aturan main Atau Formula Atau Rumus Yang Menentukan Hasil Dari Mesin Matematika Ini Kalau kita masukkan Misalnya fungsi kita Kita tulis aja ya Kita tulis X Kuadrat Disini berarti X Kuadrat Kita masukkan Misalnya Angka 1 Lalu Kita masukkan Angka 1 Kesini Dan Keluarnya Berapa Keluarnya 1 Kuadrat 1 Hasil Hasilnya 1 Kalau Misalnya Kita masukkan Disini Jadi kita masukkan disini 1 Masuknya Keluarnya 1 Kalau kita Masukkan 2 Maka Keluarnya Adalah 4 Karena 2 Kuadrat Adalah 4 Ya Semudah Itu Oke Sekarang mungkin Pertanyaannya Apa aja yang bisa Kita masukkan Ke dalam mesin ini Karena kan Mesin juga Seperti mesin Di Mesin yang benar-benar Ada Kalau kita Masukin Kita gak bisa Masukin Semua Semua Hal Ke dalam mesin ini Atau Semua benda Ke dalam mesin Begitu juga Dengan mesin Matematika ini Kita gak bisa Memasukkan Semua Angka Ke dalam mesin ini Misalnya Dalam Oke Kalau dalam Contoh X kuadrat Kita bisa Masukin Semua angka Kita bisa Masukin Minus 1 Kita bisa Masukin 10 Kita bisa Masukin 1,5 Ke dalam mesin ini Tapi Ada juga Mesin-mesin Yang Kita gak bisa Masukin Semua angka Semua angka Yang bisa Kita masukin Atau tidak Bisa masukin Kita sebut Sebagai Domain Dalam Betul Kita tulis Domain Oh Bentar Domain Jadi Misalnya Dalam Fungsi X kuadrat Ini Domainnya Adalah Domainnya Adalah Minus Tak terhingga Sampai Tak terhingga Jadi Ini adalah Simbol Yang Menggambarkan Semua angka Semua angka Yang bisa Dimasukkan Kemudian ke dalam Fungsi ini Dan Hasil Dari Fungsi ini Kita sebut Dalam matematika Sebagai Range Kita disini Mencoba Memakai Setelah Bahasa Inggris Supaya Kalian Lebih Terbiasa Lebih Internasional Oke Kita Sudah Bahas Fungsi Ilustrasi Fungsi Dan Apa itu Domain Dan Range Lalu Fungsi Fungsi Sering Digambarkan Digambarkan Sebagai Di koordinat Sistem Misalnya Kayak Gini So Seperti Ini Dengan Ini Adalah Domain Satu Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Dan Ini Adalah Wilayah Range Oke Mungkin Mungkin Kalau kalian Di sekolah Sering disebut Ini adalah X Ini Adalah Y Jadi Misalnya Kita Masukkan Domain Di dalam Domain Ini Angka Satu Satu Dikuadratkan Hasilnya Satu Disini Berartikan Posisinya Di koordinat Koordinat Sistem Ini Kalau kita Masukkan Dua Maka Keluarnya Dua Kuadrat Adalah Empat Tuh Dua Tiga Empat Berarti Disini Dan Nol Adalah Nol Nah Itu tadi Mungkin Yang Kita Bisa Bahas Untuk Video Pertama Ini Di video Selanjutnya Kita Akan Coba Merumus Atau Meng Menghitung Dari Beberapa Fungsi Fungsi Elementar Yang Ada Oke Sampai Video Berikutnya Sampai